Start your day with morning traffic Morning traffic Ula, 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 vaksin with you Kita masih ngomongin vaksin with you Jika tadi kita sudah ngobrol dengan salah satu penyelenggara vaksin di daerah Bandung ya Ini jadi terobosan yang menarik sih buat masyarakat di tengah pandemi sih ya Jadi kita juga selain mendapatkan vaksin itu juga untuk diri kita sendiri ya Dan untuk melindungi orang tercinta di sekitar kita Kita juga bisa menikmati indahnya, pemandangan dan betapa santainya ketika Colongan piknik ya Colongan piknik di tengah PPKM Oke, vaksinasi di tempat wisata ini juga sudah berjalan di beberapa daerah ya Seperti tadi di Gunung Kidul, Yogyakarta, ada yang di Semarang juga, ada yang di Gresik Dan tadi ya, si Calengka Dreamland juga ada Kira-kira daerah mana lagi sih Mi? Ya, dan apakah program ini efektif nggak sih dilakukan ya? Dan kita sudah terhubung dengan staff ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf Ada Bapak Henggi Manurung, selamat pagi Pak Henggi Selamat pagi Sis, Assalamualaikum Apa kabar Pak? Baik-baik Sis Ada Yeni dan Ismi di studio Pak Henggi Iya, saya panggil sister karena saya juga masih siusia kali kita ya Oh my God, jangan lupa Abis pagi-pagi enaknya ya sarapan nasi uduk Iya kan, lebih baik kita saling nyapa Iya, dan mendengarkan morning traffic tentu aja Pak Henggi Betul, betul, betul Cuma sehat ya, sehat ya Oke Pak Henggi, kita kan lagi ngobrolin vaksin with a view ya Yang menarik banget untuk Seru Pak, kalau kita lihat ya Untuk di berita, di sosmed Ada beberapa destinasi wisata nih Pak Yang akan menyegerakan vaksinasi COVID-19 Dan itu dimana aja sih Pak? Iya, jadi kalau saya boleh jujur Ini betul-betul gerakan bersama Yang dilakukan oleh para pelaku usaha Atraksi wisata Contohnya yang di Gunung Kidul Tadi juga saya ngikutin yang di Rimland Terus ada yang di Malang juga Ada yang di Semarang juga Dan ada pula hampir 122 lokasi di Bandung Kabupaten Bandung itu yang siap berinteraksi Dengan PEMCAP-nya Dengan dinas kesehatannya Untuk mengadakan Sentra-sentra vaksin di lokasi-lokasinya mereka Lalu kemarin juga kami komunikasi dengan Putri Putri itu adalah persatuan Taman Rekreasi Indonesia Untuk Jawa Barat dan Indonesia Sudah bersedia untuk Membuka diri Melakukan sentra vaksin Di atrasi-atrasi wisata Atau yang kita bahasa Kita-kita yang anak gaul sekarang Vaksin with the view Atau Vaksin asik Sambil piknik Itu yang paling keren itu Atau kita sebut dengan panik Tapi paniknya Jangan pakai bahasa Sunda Nanti jadi panik Jadi gak enak nih panik Vaksin asik Sambil piknik Nah Terlepas dari Sentra vaksinnya nanti Untuk masyarakat Maupun pengunjung Yang masih belum Tapi Ada catatan bahwa Seluruh masyarakat Yang nantinya setelah lewat PPKM ini Di level 3 atau 4 Yang sudah sangat rindu Berwisata atau piknik kembali Akan mendapatkan banyak manfaat Dari pelaku-pelaku usaha ini Untuk mereka tertaring datang Dan membawa Yang namanya kartu vaksinnya Jadi Tidak harus vaksin ini Yang baru pertama Atau dos kedua Tapi kita harapkan juga Vaksin Kartu vaksin itu Bener-bener bisa merangsang Orang untuk berwisata kembali Minimal Di kotanya masing-masing Atau di kabupaten kotanya masing-masing Itu yang sebenarnya kita harapkan Pergerakan ekonomi itu Tumbuh Karena ada Gerakan bersama ini Untuk Vaksin with the view Atau Vaksin asik Sambil piknik Itu Mbak Sebenarnya catatan dari kami Mbak Terima kasih Oke Pak Jadi kan Jadi ini yang sudah menyelenggarakan itu Baru di Pulau Jawa Bukankah ya Pak Dan baru Ya betul Dan kemarin juga di Kawasan Borobudur Di Kawasan badan otorita Borobudur kami Kami juga sempat melakukan Vaksin with the view juga Dimana hal ini Alnimo masyarakat sekitar Sangat tinggi Mbak Jadi Sambil mereka Setelah vaksin Observasinya itu Sudah bisa Pakai IG Atau pakai Selfie Dan lain-lain Untuk bisa Memberitahukan kepada dunia Bahwa kita juga bisa foto Di Setelah vaksin Dengan view Atraksi wisata Gitu Mbak Jadi itu benar-benar keren Dan kenapa baru jawab Ini akan menyebar Mbak Saya yakin dan percaya Ini akan menyebar Sampai seluruh Indonesia Karena Pelaksanaan Sentra vaksin ini kan Membutuhkan ruangan yang luas Press Oksigen juga Atau Lingkungan yang Press Jadi hal-hal ini bisa menjadi Satu alat kerjasama Kolaborasi Untuk mengadakan Sentra vaksin Di lokasi-lokasi Wisata tersebut Dan kita harapkan Keluar daripada Jawa Dan mungkin Bali Dalam waktu dekat ini Mungkin Lampung Dan akan menjadi Suatu yang baik Kedepatnya Berarti ini Mekanismenya adalah Tempat wisata Berkoordinasi dengan Pemkap setempat ya Berarti ya Betul Dan baru Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Untuk mendapatkan Stok vaksin yang Akan diberikan di Tempat wisata itu ya Pak ya Iya Jadi Kementerian Kesehatan Sudah mendistribusikan Seluruh vaksin ini Melalui provinsi Dan kabupaten kota Sudah Sehingga Tinggal kita rapatkan Barisan saja Sama Dinas Kesehatan Kabupaten kota Dan idenya bisa diterima Terus nanti akan ada Apa Supportingnya Misalnya kayak tendanya Dan lain-lain yang sediakan oleh Pihak pelaksana Serta vaksinatornya Dari puskesmas Biasanya Jadi tinggal Memindahkan Yang biasanya Di kantor-kantor Atau di puskesmas Kita pindahkan Atau diajak Untuk bisa sambil Piknik Ya Colongan cuci mata ya Pak ya Wah gak cuci mata lagi Mbak Sus ini tuh udah ini Cuci apa ya Cuci hati yang Tidak selama ini Cuci hati cuci tinggalan banget Pak Astaga Pak Betul Karena kalau cuci mata doang Gak akan Gak akan mampu Membuat kita mempunyai Good healing Karena Pertimunit itu Kita harus bisa semakin tinggi Apalagi Tapi Pak Ini Dengan adanya Anime masyarakat Yang cukup tinggi Bagaimana dengan Kekhawatiran Soal mobilitas Dan kerumunan masyarakat Ini Pak Evaluasinya gimana tuh Pak Kemarin Ya Jadi kalau dari evaluasi Yang kita sudah lakukan Seperti yang di Gunung Kidul Pun Kita coba kejar Yang di satu kecamatan dulu Sebagai masyarakatnya Oke Lalu tetap akan ada Pembatasan jumlah Tunjungan Dan itu kami percaya Dan kami yakin Bahwa seluruh pelaku usaha ini Akan sangat sadar Menjalankan protokol kesehatannya Kita ingat loh Bahwa 5M itu kan Yang paling ujung Menghindari kerumunan Nah berarti kerumunan Ini adalah yang kita manage Dengan baik gitu loh Kita gak mau juga Bahwa kita akan Dijadikan sebagai klaster Nantinya tidak Tidak mau juga Seperti itu kita harapkan Tetap misalnya Kapasitas sebuah desinas itu Seribu kita bilang Berarti paling tinggi itu Hanya 250 orang Yang bisa Berkunjung di hari yang sama Jadi hal-hal itu Kita coba Segaskan Tapi Ada catatan kami Bahwa Tempat-tempat wisata ini Kan Yang outdoor ya Yang outdoor itu Hampir semuanya Tidak ada yang kecil gitu loh Hampir semuanya Memiliki cakupan luas Ruang yang lumayan besar Sehingga Tetap dibatasi dengan 25% dari kapasitas Maksimumnya mereka Itu yang sebenarnya kita harapkan Itu aja sebenarnya Jadi Kedewasaan masing-masing pihak Termasuk kedewasaan pengunjung Juga harus paham Jadi jangan sampai nanti Pengunjung memaksakan Ada orang udah disini Dan saya Ya kalau emang penuh Mau gimana Pak Gitu loh Bapak Apalagi gak sistem reservasi Atau ngecek dulu Melalui website Sekarang semua udah digital Gak ada ya kemarin ya Pak Bawa tiker Yang gede bawa rantang Bawa rantang ada ya Pak Caranya masyarakat bisa Vaksin di tempat-tempat Lokasi wisata ini Caranya gimana Pak Yang pasti kan Mereka ada sistem pendaptaran Mbak Kayak kami Satu minggu yang lalu Sudah pernah mengadakan Di Lembang Namanya itu Sesko awal Walaupun secara tidak sadar Viewnya sangat luar biasa Karena di belakang Lokasi vaksin itu Ada Gunung Taguban Perahu Tapi itu Penyerapannya hampir 7 ribu Masyarakat yang kita vaksin Selama 5 hari Kerjasama kami Dengan Sesko au Kerjasama kami Dengan Apa Dengan Satu grup Minuman terkenal juga Terus kita pakai Profesional vaksinator juga Dan Sistem pendaptarannya Ada yang online Dan ada yang bisa datang langsung Oke Jadi menjadi Menjadi catatan Positif Bahwa datang langsung Ini pun Atau kita sebut dengan Walk-in Peserta Mereka mudah Mbak Jadi tinggal datang Bawa KTP Dan lain-lain Dan kemarin itu Lokasi lembang itu kan ada di Bandung Barat Mbak Ada yang dari Kabupaten Cincalengka Ada yang dari Cimahi Ada yang dari mana Sehingga Pergerakan ini Sudah Sudah Membutuhkan yang namanya Vaksin gitu Masyarakat ini Karena mereka sadar Dengan vaksin Kita bisa bersama-sama Hidup dan berdamai Dengan pandemi-pandemi Seperti ini Itu kita tidak mau Ada lagi pandemi Tapi Ini menjadi kata kunci Dengan semakin tingginya Heart immunity Yang terjadi di masyarakat Kita bisa Melawan COVID ini Secara tegas Kita tidak mau juga Terlalu Melihat COVID ini Menjadi masalah Dalam seumur hidup kita Kita sudah banyak masalah Masalah dengan teman Dengan keluarga Dan rumah tangga Apalagi COVID ini Jadi Bisa kita berdamai Dengan cara kita Dipaksin Dan kita datangin Sentra-sentra vaksin ini Itu saja dari kami Mbak Ini vaksinnya untuk Umum ya Pak Untuk anak dan juga dewasa Atau dewasanya Dewasa dan kemarin Puji Tuhan Alhamdulillah Kami interview Pada saat kami meninjau Di Lembang itu Anak usia 14 tahun Yang datang Dengan mamanya Sama bapaknya Tapi mama bapaknya Kan ada duduan tuh Dia datang sendiri Dari registrasi Dari registrasi Screening Sampai vaksin Dan kami diskusi Takut kau dek Saya tanya begitu Enggak Bang Enggak Pak Kami yakin Bahwa kami bisa sekolah Dengan baik lagi nanti Kami bisa main-main Dengan teman lagi nanti Setelah kami duluan Atau kita mengambil kesempatan Untuk dipaksin Dan segera mungkin Itu saja sebenarnya Dan itu live Kami tanya Waktu itu Oke Pak Itu kan tadi Di destinasi wisata Ya Pak ya Untuk di Parecroft Sendirinya Adakah melebarkan sayap Seperti staycation Di hotel Sambil vaksinasi Mungkin takut keluar Gitu Jadi Sebenarnya Satu berita positif Juga Kayak Kemarin Kami diskusi Dengan Kepala Dinas Parusata Kota Bandung Di sebuah hotel Saya boleh ya Sebut merek ya Tapi ini bukan promosi apa-apa Kron hotel di Bandung itu Mengadakan Sentra vaksin Dan Hampir Di antara 1.000 atau 2.000 Peserta yang datang Dari baik masyarakat Maupun pekerja Parecroft Ya gitu Jadi Hotel juga sudah mulai Membuka diri Sekarang Dan yang pasti Kata kuncinya Sebenarnya Mendekatkan Vaksin ini Kepada Sasarannya Gitu Selama ini kan Sasarannya Kita lihat Jadi sangat sulit Menjangkau Nah ini kita coba Membalikan Sebuah fenomena Kita yang merapatkan Barisan kepada Sasarannya Sehingga Ada juga kan Sekarang Semua Melihat di berita-berita Juga Yang Berkunjung ke rumah-rumahnya Lagi untuk dipaksin Jadi kita benar-benar Sekarang dari sisi pemerintah Berusaha untuk Mempercepat Pencapaian 1-2 juta Vaksin Setiap harinya Di masyarakat Indonesia Karena Desember ini Harus bisa 70-80% Harapan kami Dari seluruh masyarakat Indonesia Yang ingin dipaksin Nantinya Total sudah ada berapa Pak Masyarakat yang menerima Vaksin melalui program ini Pak Kalau program yang Yang vaksin With the view Atau panik ini Baru mendekati Angka 3.000 4.000 Tapi yang kami Sudah bangun dari Bulan Februari Bersama dengan Kolaborasi Bersama dengan Seluruh pelaku Seluruh pelaku usaha Seperti mohon maaf Saya sebut merek lagi ya Seperti dengan Grab Dengan Gojek Yang terakhir dengan Danone Dengan MNC Itu kurang lebih Sudah hampir 120.000 Jadi sudah Sudah lumayan banyak Ini sebenarnya Yang kita Kembangkan Penyiasama ini Untuk bisa membuka Sentra-sentra Vaksin Dan yang paling Positifnya lagi Mbak Dinas Kesehatan Jadi terbantukan Iya Karena kan selama ini Yang paling sulit kan adalah Mencari Kemitraan-kemitraan Yang sangat positif Untuk bisa membuka Sentra-sentra Vaksin Sekarang malahan kami Selalu ditanya sama Dinas-dinas Kesehatan Dinas Parwisata Pak Eki Dimana Dari Dimana lagi Dimana lagi Dan ini yang Paling dekat ini Kami akan bikin Di Gateng Semuroto Bandung Untuk 10.000 Sasaran masyarakat Dan ada Di berapa titik lagi Nanti kita akan Kembangkan Sampai Desember Mbak Ini semuanya Akan terus berkembang Tapi Vaksin with the view Vaksin asik Sambil piknik Menjadi Tagline kami juga Di samping Kita juga masih Menyasar-menyasar Tempat-tempat Seperti hotel Seperti Lapangan-lapangan Luas Dan yang lain Itu Mbak Benarnya Kata tujuh Oke Pak Dari tadi Vaksin with the view Ini kan 3.000 Vaksin asik Yang sudah Ini targetnya Kedepannya Akan berapa Pak Kalau dari Kemen parekraf sendiri Mempunyai target Nggak sih Pak Kalau Dibilang target Kata kuncinya Pasti adalah Ketersediaan vaksin Jadi Ini semua Akan tergantung Dari Ketersediaan vaksin Di setiap Pempatan Kota Tapi kalau Informasi dari Yang kita baca juga Bahwa Vaksin ini Di Agustus akan Semakin banyak Dan tersedia Jadi yakin saya Targetnya itu adalah Mencapai Atau menjadi bagian Daripada 1-2 juta Vaksin Setiap harinya Di Indonesia Itu mungkin bagian Dari situ ya Mbak Jadi angka-angkanya Mungkin Kalau diakumulasi pun Mungkin 10% Daripada 1-2 juta Setiap harinya Nantinya Kalau ini menjadi Satu catatan penting Bagi masyarakat Oke Pak Terakhir Ajakan kepada Masyarakat Dari Kemenparekraf Sendiri Untuk mengikuti Program ini Seperti apa Pak Untuk meyakinkan Lagi nih Ajakan saya Adalah Kesehatan Nomor 1 Silahkan Bapak Ibu Saudara-saudara Broensis Anak-anakku Yang tersayang Semua Yang usianya 12 Sampai 17-18 Tahun Kalau ada Informasi Mengenai Setra vaksin Dan merasa Belum Dipaksin Datanglah Bukalah HP kalian Masing-masing Kalau ada Sisi pendaftaran Online-nya Karena Sisi pendaftaran Online-nya Ini juga Akan mengatur Crowd Daripada Peserta Vaksin Ya sisya Karena Akan ketahuan Jam berapanya Datang Dan lain-lain Sehingga Kita yakinkan Untuk Dari sisi Kesehatan Ini Adalah Masyarakat Indonesia Semakin Banyak Dan semakin Masif Untuk Sadar Bahwa Keperluan Vaksin Ini merupakan Kebutuhan Dasar Dan ini Akan menunjang Kesehatan Di Indonesia Yang kedua Setelah Vaksin-vaksin Ini nanti Dibuka Di sentra-sentra Vaksin Hayu Rame-rame Kita datangin Juga Kita bisa Akan dapat Foto-foto Yang bagus Untuk jadi Konten Di IG Dan media Sosial Lainnya Sehingga Akan membuat Kita Menjadi Nyaman Dan bisa Memberitakan Hal yang Positif Bahwa Kita sudah Dipaksin Itu saja Sebenarnya Masukan dari kami Saran dari kami Buat masyarakat Dan buat Kawan-kawan Semua Yang ada Dan kalian Sudah Sudah Masukkan dari di Kemudian Pandemi Di Indonesia Juga bisa karena kita bersama dan kita bersama, kita pasti bisa oke, itu saja dari saya, terima kasih terima kasih Pak Hengki ya itu tadi Bapak Hengki Manurung, staf Ahli Menteri bidang manajemen krisis Kemenparek Ralf, yang sudah menjelaskan, seperti apa potensi kedepannya vaksin with a few ini yang bisa diikuti oleh masyarakat ya